China mendesak Israel untuk berhenti menyerang Rafah. Menurut China, perang dan kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah secara mendasar. Jurubicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Chian mengatakan China dengan tegas menyerukan kepada Israel untuk memperhatikan tuntutan besar masyarakat internasional dan untuk melakukan apapun demi menghindari bencana kemanusiaan yang lebih serius di jalur Gaza. China juga menyatakan keprihatinan atas rencana Israel melancarkan operasi militer darat terhadap Rafah. Pada selesai malam, Israel menggempur Rafah dengan serentetan bom. Israel bahkan mengklaim telah mengambil kendali operasional di perbatasan Rafah sisi Palestina yang melintasi antara Gaza dan Mesir. China bukan satu-satunya negara yang meminta Israel hentikan serangan di Rafah. Amerika Serikat, PBB, WHO, dan organisasi multinasional lainnya telah mendesak Israel agar tidak melakukan serangan di Rafah dengan memperingatkan akan adanya konsekuensi kemanusiaan yang sangat besar. Terima kasih telah menonton!